Saat ini sedang ramai perbincangan mengenai penurunan Baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Terkait hal ini, Ganjar Pranowo pun merespons pencopotan Baliho atau spanduk bergambar dirinya. Menurut Ganjar, pihaknya masih mengecek di lapangan apa yang sebenarnya terjadi terkait peristiwa yang videonya sempat viral tersebut. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri pelatihan juru kampanye, JURKAM, pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di Inyus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Juli 2023, sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, juga berkomentar soal ramainya penurunan Baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Markas Kodim 1013, Muara Tewe. Kalimantan Tengah, Panglima TNI memasatikan, Baliho tersebut sudah diturunkan. Hal tersebut dikatakan Panglima di Sekolah Staff dan Komando, Sesko, TNI, Kota Bandung, Senin, 17 Juli 2023. Penurunan spanduk itu, kata dia, dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, mulai dari Satpol PP hingga perwakilan partai. Yudho pun menolak jika penurunan spanduk itu menggunakan istilah pencopotan. Menurutnya, narasi pencopotan itu terkesan kasar dan seolah dilakukan tidak sesuai aturan, Yudho memastikan. Dalam pemilu nanti jajarannya tetap menjaga netralitas, salah satunya, dengan larangan memasang banner salah satu baca pres di area TNI, di situ ada Markas Kodim dan Perumahan, penekanan saya netralitas TNI itu tidak memasang gambar kampanye di area TNI. Ucapnya